ZAKARIA PASAL 5 Penglihatan ke-6 Gulungan Kitab Yang Terbang Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, Apa yang engkau lihat? Jawabku, Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, dimikinlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Penglihatan ketujuh, Perempuan Dalam Gantang Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu, lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat, tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka, adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah sinear, untuk menirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Zakaria Pasal 6 Penglihatan ke-8 Empat Kereta Aku melayangkan mataku bula. Maka aku melihat, tampak keluar empat kereta dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Kereta kedua oleh kuda hitam. Kereta ketiga oleh kuda putih. Dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicara lah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah artis semuanya ini, Tuhanku? Berbicara lah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar. Kelisah untuk pergi. Hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, Pergilah. Jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku. Lihat. Mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia ben Sefanya. Dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan. Yaitu dari Helday, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas. Buatlah makota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bayi Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bayi Tuhan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bayi Tuhan sebagai tanda peringatan akan Helday, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bayi Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan alamu. Zakaria Pasal 7 Ibadah Puasa Yang Baik Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria. Pada tanggal 4, bulan ke-9, yakni bulan Kislew, Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Rege Melek serta orang-orangnya untuk melunakan hati Tuhan untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri, dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ke-7, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. tetapi mereka tidak mau menghiraukan dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telingannya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai keantara segala bangsa yang tidak dikenal mereka dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya Like Dan share Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih